Intro Selanjutnya di penghujung tahun 2020 Pemerintah Kota Banjermasin meresmikan ikon pariwisata baru yang mengapung di atas sungai yakni galeri rumah sesirangat terapung di kawasan Sungai Cingah dan rumah lanting di Mantuel Dua ikon baru pariwisata Kota Banjermasin berbasis kearifan sungai yang telah rampung pembangunannya diresmikan wali kota Banjermasin, Ibnu Sina, Senin 21 Desember 2020 Ada pun dua ikon wisata baru tersebut yakni galeri rumah sesirangan terapung di kawasan Sungai Cingah, Banjermasin Utara dan rumah lanting di Kelurahan Mantuel, Banjermasin Selatan Dari pantauan Banjar TV, dua ikon baru tersebut masing-masing memiliki desain cukup unik Untuk galeri rumah sesirangan terapung dibentuk menyerupai tudung tangguh khas kebudayaan Banjar Sedangkan rumah lanting dibentuk menyerupai rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi Kedua ikon baru ini diakini bisa menambah hasanah wahana pariwisata Banjermasin terutama dalam hal kebudayaan sungai yang identik dengan julukan Kota Seribu Sungai Ini menambah hasanah wahana objek wisata Banjermasin terutama untuk mengangkat kembali budaya sungai kita dimana galeri terapung ini adalah salah satu seni budaya yang harus kita angkat bahwa objek publik seperti ini disamping orang datang ke pasar terapung kemudian juga melihat dan menyaksikan berbagai macam atraksi di sungai juga ada tempat edukasi dalam bentuk galeri terapung seperti ini Sementara usai diresmikan, selanjutnya kedua ikon baru wisata ini masing-masing akan diserahkan kepada pok darwis setempat untuk mengelolanya Harapannya, ikon seperti ini ke depannya bisa kembali dibangun di sejumlah titik lainnya agar bisa menjadi tempat yang bagus dan representatif dengan tetap mengangkat budaya lokal Ibnu berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya pok darwis bisa menjaga fasilitas tersebut termasuk lurah dan camat yang ada di wilayahnya Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!